Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman pagi hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal USB driver Android ke laptop ya atau biasa disebut Connect ADB ya Connect ADB disini saya ingin melakukan flash pada HP saya Redmi 1S namun demikian disini tidak muncul untuk HP Androidnya ya, tidak muncul disini maka kita harus konekkan terlebih dahulu agar HP Android bisa connect disini ya nah, caranya cukup mudah kita install driver ini, bagaimana cara menginstalnya, silahkan kalian masuk terlebih dahulu pada device manager nah, kemudian pada other device, setelah kalian colokkan antara Facebook HP Android kalian ke laptop, maka akan muncul yang namanya Android disitu ya nah, kalian bisa lakukan update driver disitu asetnya update driver software kemudian pilih pada browse my computer nah, disini ya, setelah masuk ke browse for driver kalian pilih-lik let me pick from list device from on my computer nah, kemudian silahkan kalian bisa pilih disitu ada banyak apa namanya apa namanya pilihan ya kemudian kalian pilih next nah, kemudian kalian disitu ada pilihan have a disk pilih have a disk kemudian kalian browse pada software kalian disini saya taruh software yang tadi ya di sini usb driver nah, disitu ada pilihan pilih yang file dot ya itu android win usb kita klik tombol open kemudian klik tombol ok nah, disitu ada beberapa pilihan nah, silahkan kalian pilih pada android adb interface ya, jadi penghubung antara android dan laptop klik tombol next yes maka dia akan melakukan installing driver software kemudian disitu ada pilihan ya install kemudian klik tombol close maka interface adb software ini sudah tidak ada tanda apa namanya penentang kuningnya dan disini android device sudah muncul artinya sudah terhubung nah, sekarang kita bisa buktikan disini ya pada aplikasi flash saya klik tombol refresh maka dia akan muncul muncul android saya klik tombol refresh nah, dia muncul dan kita siap untuk melakukan flashing baik, semoga informasi ini bisa bermanfaat akhir-akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh